Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya bertemu lagi dengan saya di channel 039 kali ini saya ingin membagikan resep menu yang segar menu simple resep ala rumahan saya ya teman-teman di sini saya akan membuat sop bakso dan sosis dan pelengkapnya tempe goreng serta sambal kejauh nah untuk langkah-langkahnya bagaimana atau cara pembuatannya bagaimana ikuti terus video saya sampai selesai ya untuk bandanya seperti terlihat di sini teman-teman ini sayuran untuk sop sini ada wortel kemudian kentang buncis pol daun bawang serta seletri ada bakso sama sosis untuk bumbunya saya pakai Pak cium bawang peti sedikit biji pala setengah sendok teh perecai putih 2 sendok teh garam kemudian ada kaldu bubuk 2 sendok teh dan 2 sendok teh gula pasir serta air nah untuk pelengkapnya saya nanti akan buat tempe goreng ini sudah saya rendang dengan bumbunya kemudian disini untuk sambal kecap ada kecap manis serta cabai rawit yang sudah saya potong-potong untuk langkah pertama kita haluskan untuk bumbu halusnya ada bawang putih biji pala sama merica yang kurang teman-teman karamnya saya ambil sedikit dari yang tadi ya ini haluskan dulu setelah bumbu halus kemudian kita panaskan minyak lalu kita tumis bumbu halusnya minyaknya cukup sedikit saja ya teman-teman setelah ketium bawang harum kita masukkan air kemudian kita masukkan temetang dan wortel terlebih dahulu untuk sayurannya biar nanti masukkan basuh serta sosisnya jangan cepat dimasukkan ke pasir garam dan buku nah setelah mendidih seperti ini kita masukkan sayurannya untuk masak sayurannya cukup sebentar aja ya nah untuk membuat sambal kecapnya kita hanya membutuhkan 2 sembok makan kecap manis dan cabai rawit untuk jumlah cabai rawitnya tergantung selera karena tingkat kepedas masing-masing orang kan beda-beda ya teman-teman ini saya pakai 6 cabai rawit hijau dan 2 cabai rawit merah caranya tinggal kita haruskan saja disini cabainya tidak perlu halus-halus banyak teksturnya ya kalau sudah kita masukkan ke sini nah seperti ini teman-teman kita masukkan kemudian kita masukkan kemudian berikutnya kita bereset nah inilah menu sederhana alat saya sayur sop bakso dan sosis dan tempe goreng serta sambal kecap mudah sekali ya teman-teman untuk cara pembuatannya oh ya teman-teman semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe like share komen dan klik tanda lonceng untuk dapat notif video saya berikutnya terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah menyimak sampai jumpa selamat menikmati